Saudara Jaksa Penuntut Umum kasus tabrakan maut dengan terdakwa Rashid Rajasa kembali dilanjutkan dalam sidang yang hanya berjalan 10 menit di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Putra Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta hakim untuk membebaskannya dari segala tuntutan. Sidang yang hanya berjalan 10 menit ini mengagendakan pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa. Dalam isi repliknya yang dibacakan langsung oleh Soimah, Ketua Jaksa Penuntut Umum, dengan singkat menanggapi pembelaan terdakwa. Soimah tetap menuntut terdakwa dengan tuntutan awal 8 bulan penjara dan denda 12 juta rupiah. Sedangkan terdakwa Rashid Rajasa langsung menanggapi secara lisan. Rashid menjawab replik JPU dengan pembelaan pertama yaitu meminta bebas dari segala jaratan hukum dari JPU. Sidang akan dilanjutkan seni depan dengan agenda pembacaan fonis terdakwa. Terima kasih.